Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga pada pertemuan kali ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat ya sebelumnya kita telah membahas tekanan hidrostatika pada bidang datar tega nah di soal latihan yang kemarin saya berikan beberapa sudah saya koreksi Alhamdulillah sudah pada bisa mengerjakan ya nanti kalau ada yang belum bisa mengerjakan atau yang masih ada yang ditanyakan bisa di chat lewat kolom chat tanya jawab di kulon ya hari ini kita akan belajar tekanan hidrostatika pada bidang datar miring jadi bagaimana cara kita menghitung tekanan hidrostatika pada bidang datar miring nah prinsipnya sama seperti kita menghitung tekanan hidrostatika pada bidang datar tega perbedaannya cuma terletak pada bidang datar miring ini nanti ada sudut kemiringannya atau alpha oke rumus umum dari gaya tekan hidrostatis F sama dengan P kali A P adalah tekanan A adalah luas penampang diagram tekanan hidrostatis tekanan hidrostatis nah kita jabarkan P P adalah rho bagaimana jika kedalaman airnya tidak diketahui tapi alpha nya diketahui Z nya diketahui jadi rumusnya rho G rho G H nya pakai rumus Z sin alpha sin alpha itu kan depan per miring nah depannya itu H miringnya Z jadi untuk menentukan H rumusnya Z sin alpha lalu dikalikan dengan sin maaf lalu dikalikan setengah kali B kali H nya kita jabarkan lagi sebagai fungsi Z sin alpha oke selanjutnya kita sederhanakan F sama dengan setengah kali gamma gamma itu kan P maaf setengah kali gamma gamma itu kan rho kali G terus dikalikan Z sin alpha kwadrat kali B nah ini rumus sederhananya kalian tidak perlu menghafalkan rumusnya asal kalian tahu rumus umumnya kalian otomatis bisa menjabarkannya ya sampai F sama dengan setengah kali gamma kali Z sin alpha kwadrat kali B itu adalah menghitung gaya tekanan hidrostatika jika pada bidang datar miring selanjutnya bagaimana cara kita menentukan titik tangkap gayanya nah titik tangkap gayanya ini dimana nah karena dia bentuknya segitiga sama 2 per 3 kali H nya nah 2 per 3 kali H H nya tadi Z sin alpha nah ini diukur dari permukaan air ya nilai H 0 ini titik tangkap gaya hidrostatik diukur dari permukaan air jadi rumus H 0 nya 2 per 3 kali Z sin alpha masuk ke contoh soal nah disini diketahui dinding kolam seperti gambar nah itu perpaduan bidang datar tegak dan bidang datar miring kita disuruh untuk menentukan diagram tekanan hidrostatik hanya dan tentukan besar serta titik tangkap gaya hidrostatik pada dinding kolam tersebut nah disitu sudah diketahui hanya H1 H2 H3 nah jika H2 itu tidak diketahui tapi nilai alpha sama panjang miringnya diketahui berarti kita bisa hitung H2 nya ya karena disitu H2 nya sudah langsung diketahui berarti bisa langsung kita pakai tanpa fungsi sin tadi ya terus nilai gamma nya 1,5 ton per meter kibik B nya 4 meter langkah pertama kita terlebih dahulu gambarkan distribusi tekanannya nah tadi kan di soal dia adalah kombinasi dinding kolam bidang datar tegak dan bidang datar miring jadi gambarnya ada 2 segitiga segitiga yang pertama atau segitiga yang besar memiliki kedalaman atau H H1 plus H2 3 ditambah 4 7 meter nah disitu kita gambarkan juga arah gaya hidrostatikanya nah arah gaya hidrostatikanya adalah ke arah dinding ya searah dinding jadi ke sumpu X nah oke FH nya itu adalah horizontal atau ke arah sumpu X dinding sedangkan segitiga yang kedua atau segitiga yang kecil disitu tinggi atau kedalamannya berarti H2 sama dengan 4 meter nah karena dia mendesak atau gaya hidrostatikanya mendesak dinding ke atas nah berarti dia ke arah sumpu Y ya berarti gayanya vertikal oke selanjutnya kita hitung tentukan gaya hidrostatikanya arah vertikal dan horizontal yang pertama segitiga yang besar FH nah FH ini F rumusnya kan Rho atau P kali A P itu kan Rho GH dikali A Rho kali G itu gamma nah gamanya tadi sudah diketahui berarti gamma kali H kali setengah kali B kali H nah gamanya sudah ada sebesar satu setengah kedalamannya H1 tambah H2 karena dia segitiga total segitiganya segitiga yang besar berarti 3 ditambah 4 berarti 7 terus luas A nya setengah kali B setengah kali B nya 4 dikali tinggi H nya lagi H1 tambah H2 berarti 7 didapat F arah horizontal sebesar 147 ton selanjutnya kita hitung yang F arah vertikal nah F arah vertikal ini sama seperti tadi karena dia bentuknya segitiga berarti gamma kali gamma kali H dikali setengah kali B kali H lagi B nah gamma gamma nya tadi satu setengah H nya nah disini harus jadi perhatian ya H nya ini bukan H2 saja jadi tekanannya ini adalah total tekanan keseluruhan airnya H1 plus H2 berarti 7 lalu untuk luar nampangnya berarti setengah kali H2 nah luas penampang ini baru dia pakai yang H2 saja karena segitiga gambar distribusi tekanannya yang segitiga kecil saja berarti setengah kali H2 kali B nah itu ya setengah H2 nya 4 meter dikali B nya 4 meter didapat F arah vertikal sebesar 84 ton selanjutnya setelah kita dapat gaya hidrostatik pada arah horizontal dan vertikal maka kita tentukan besar gaya hidrostatik total caranya kita jumlahkan dengan menggunakan vektor ya F total sama dengan akar FH kuadrat ditambah FH kuadrat FH nya tadi 147 FH nya 84 didapat F gaya hidrostatik totalnya sebesar 169,3 ton selanjutnya kita menghitung titik tangkap gaya hidrostatik nah titik tangkap gaya hidrostatik untuk FH atau gaya hidrostatik arah horizontal kita lambangkan dengan Z0 sedangkan titik tangkap gaya hidrostatik untuk gaya vertikal kita lambangkan dengan X0 nah perhatikan disini saya sudah gambarkan titik koordinat 0,0 sebagai titik patokan atau acuan jadi bidang datarnya itu saya jadikan titik patokan bahwa dia koordinatnya 0,0 oke lanjut kita hitung Z0 ini diukur dari muka air jadi karena dia bentuknya segitiga untuk menghitung titik tangkap gaya nya berarti 2 per 3 karena dihitung dari muka air berarti 2 per 3 dikali total atau jumlah H1 plus H2 2 per 3 kali 7 nilai Z0 sama dengan 4,67 meter oke selanjutnya kita hitung segitiga yang kecil titik tangkap gayanya FV nah titik tangkap gaya di FV ini FV ke arah sumbu ke arah koordinat 0,0 maaf ke arah koordinat 0,0 ini berapa nah jadi karena dia bentuknya segitiga FV sampai ke sumbu atau koordinat 0,0 berarti dia hitungnya 1 per 3 pakai 1 per 3 kali H3 jarak H3 nya 3 meter seperti 3 kali 3 1 meter nah jadi besar titik tangkap gaya di X0 nya itu minus 1 karena dia berada di sebelah kiri koordinat 0 jadi X0 nya minus 1 Z0 nya 4,67 jadi gaya hidrostatik sebesar 169,3 ton berada pada titik tangkap gaya di sumbu X minus 1 di sumbu Y 4,67 dari muka air nah sebelum kalian mengerjakan latihan soal saya akan menjelaskan salah satu soal yang telah saya sediakan ya jadi ada soal seperti terlihat di layar ya bahwa kolam diisi air memiliki kedalaman H sama dengan 4,XJ meter XJ ini adalah 2 digit NIM terakhir kalian dengan lebar B6 meter hitung besar dan letak titik tangkap gaya hidrostatik pada dinding AB pada lantai dasar BC dan pada dinding CD nah untuk mempermudah kalian menghitungnya kalian bisa gambarkan dahulu diagram tekanannya pada dinding AB berarti dia adalah bentuknya bidang datar tegak diagram tekanannya berarti bentuknya segi 3 sedangkan pada lantai dasar BC atau pada dasar kolamnya bentuknya adalah segi 4 karena besar tekanan hidrostatik pada kedalaman yang sama adalah sama maka pada lantai dasar BC bentuk diagram tekanannya segi 4 sedangkan pada dinding CD nah ini adalah bentuknya bidang datar miring jadi tekanan hidrostatik nya juga sama ya bentuknya segi 3 oke kalian bisa hitung masing-masing itu ya AB BC dan CD saya yakin kalian bisa mengerjakannya oke kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan atau bisa post pertanyaan kalian di kolom tanya jawab yang sudah saya sediakan oke selamat mengerjakan sampai ketemu di pertemuan minggu depan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati